Musuh terberat Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 gelar TC di Turki. Salah satu lawan Timnas U20 Indonesia mulai memanaskan mesin untuk berlaga di ajang Piala Asia U20 2023. Sebagai informasi, Timnas U20 Indonesia tergabung di grup A Piala AFF U20 2023 yang berlangsung pada Maret mendatang. Squad Garuda Nusantara bakal bersaing bersama tuan rumah Uzbekistan, Suria, dan Irak. Nama terakhir disebut sebagai lawan terkuat Timnas U20 Indonesia. Irak merupakan tim paling sukses dari ketiga penghuni grup A Piala Asia U20. Mereka sudah lima kali menyambat gelar juara Piala Asia U20. Berbagai persiapan pun sudah mereka lakukan demi miagel satu tiket ke Piala Dunia U20 2023. Terbaru, Irak Besutan Emad Mohamed akan kembali menggelar pemusatan latihan di Turki. Rombongan skuad Irak sudah mendarat di Turki pada Sabtu 21 Januari 2022 pagi waktu setempat. Emad Mohamed diakindakan menggembleng pasukannya berlatih di kota Antalya selama 13 hari. Pada media November 2022 lalu, Irak pernah mengadakan sesi pemusatan latihan di tempat serupa. Kala itu, mereka menyusul Timnas U20 Indonesia yang berlatih lebih dulu di Turki sejak pertengahan Oktober. Pada pemusatan latihan kali ini, Emad Mohamed hanya memboyong 22 pemain menyusul 7 orang dari TC tahun lalu. Irak mendapat 3 munisi tambahan pemain yang berkarir di luar negeri yakni Blen Azad, Adam Yusuf, dan Karabel Kamon. Di Turki, mereka berencana melakoni 3 laga uji tanding sebelum terjun Piala Asia U20 2023. Irak adalah lawan pertama Timnas U20 Indonesia di babak grup A Piala Asia U20 2023. Laga Irak versus Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 3 Maret 2023 mendatang. Di sisi lain, Timnas U20 Indonesia baru akan menggelar pemusatan latihan pada awal Februari nanti. Pelatih Sintayong masih berada di Korea Selatan seusai mendampingi Timnas Senior di Piala AFF 2022. Kabar baik, striker Timnas Indonesia segera sembuh dari cedera siap ke Piala Asia U20 2023. Kabar baik datang dari striker Timnas Indonesia, Dimas Derajat yang mengatakan bahwa kondisinya sudah mulai membaik paska mengalami cedera pada bagian lutut kirinya. Dimas Derajat pun kini menargetkan bisa membela Timnas Indonesia di Piala Asia U20 2023. Sebelumnya, Dimas Derajat mengalami cedera saat berlatih bersama Persikabus 1973. Cedera itu memaksa Dimas Derajat harus tercoret dari skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Posisi Dimas Derajat digantikan oleh penyerang Bali United Illegis Fasojevic. Hampir tiga bulan lamanya mengalami cedera, Dimas Derajat mengatakan bahwa saat ini kondisinya sudah membaik. Kondisi sekarang Alhamdulillah sudah membaik tapi masih latihan sendiri, kata Dimas Derajat. Untuk sekarang saya masih harus absen dan tidak bisa bermain dalam tiga pertandingan Persikabus 1973 ke depan. Lanjutnya, meski absen membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Dimas Derajat mengakui bahwa ia suka menyaksikan rekan-rekannya berlaga. Ia mengaku sedih karena langkah Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 berhenti di babak semifinal usai kandas dari Vietnam. Dimas Derajat tetap menghargai perjuangan makhluk dan kawan-kawan, sebab ia melihat para pemain Timnas Indonesia sudah berjuang semaksimal mungkin di Piala AFF 2022. Kandas di Piala AFF 2022 tidak menyerutkan teka Dimas Derajat ke depan bersama Timnas Indonesia. Striker berusia 25 tahun itu bertekad bisa menempus ke Squad Garuda untuk Piala Asia 2023. Piala Asia akan digelar pada 16 Juni sampai 16 Juli 2023 di Qatar. Selanjutnya, Indonesia, Australia, Qatar, dan Korea Selatan mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Di tengah jalan, Australia memilih mundur. Pada Oktober 2022, AFC memutuskan untuk memilih Qatar menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Saya berharap bisa dipanggil Coach Sinta Yong ke Piala Asia 2023. Semoga kami bisa lolos dari babak penyisihan grup dan bisa memberikan yang terbaik di Piala Asia 2023. Tutup Dimas Derajat.